Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini di 21 wilayah untuk Selasa, 12 April 2022. Rinciannya sebanyak 18 wilayah mendapatkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim berupa hujan lebat disertai angin kencang dan kilat atau petir. Kemudian 3 wilayah lainnya mendapatkan peringatan dini potensi hujan yang dapat disertai angin kencang dan kilat atau petir. Wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Blitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua Barat, serta Papua. Sedangkan wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Dikutip dari laman web.meteo.bmkg.go.id, potensi cuaca ekstrim di 21 wilayah pada esok hari dipengaruhi oleh munculnya Siklon Tropis Malakas dan Siklon Tropis Megi. Siklon Tropis Malakas berada di Laut Filipina dengan kecepatan angin maksimum 65 kt dan tekanan minimum 980 mb. Sistem ini bergerak ke arah barat-barat laut, menjauhi wilayah Indonesia, dan diperkirakan intensitasnya akan meningkat hingga periode 24 jam selanjutnya. Sistem ini menginduksi low-level jet yang memanjang dari Laut Sulawesi hingga Laut Filipina. Kemudian Siklon Tropis Megi juga berada di Laut Filipina dengan kecepatan angin maksimum 35 kt dan tekanan minimum 998 mb. Sistem ini bergerak hampir stasioner dan diperkirakan intensitasnya persisten untuk periode 24 jam selanjutnya. Sistem ini menginduksi low-level jet yang memanjang di wilayah Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan awan hujan, kecepatan angin, dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah Siklon Tropis dan di sepanjang daerah low-level jet. Daerah konvergensi lainnya terpantau memanjang dari Sumatera Utara hingga Aceh, dari Bengkulu hingga Jambi dan Riau, dari Jawa Timur hingga Jawa Barat. Lalu dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara di Kalimantan Selatan, di Pesisir Timur, Kalimantan Timur. Selanjutnya dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Laut Sulawesi, di Laut Banda, di Laut Arafuru, dan dari Papua hingga Papua Barat. Kondisi tersebut juga mampu meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi tersebut yang dapat memicu terjadinya cuaca ekstrim. Terima kasih telah menonton!